Terima kasih. 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 di... Yeah. ... 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 deket rasanya karena sepertinya beliau juga sudah menarik diri dari kayak pertemanan gitu udah gak ada yang deket baik di lingkungan tinggal kami maupun di lingkungan kantor gitu sudah gak ada yang saya perhatikan gak ada yang deket banget teman-temannya masih ada bu perempuan-perempuan yang hubungi dia itu faktor teman sebenarnya oh itu temannya ya dia tidak digodain gaya gitu iya iya benar-benar jadi empat-empat ini pasti ada ini kayaknya komplit jadi empat ini harus dicegak atau dihilangkan jadi treatmentnya di empat itu ya kalau dia memang di jermoto berarti ya harusnya kontak perempuan itu gak ada lagi betul saya perhatikan itu ketika saya up ya ketika saya up sama Sani terus sampai dia yang saya tadi bilang agak rada sebentar itu terus sekarang muncul lagi itu kontaknya ganti lagi bahwa orangnya ganti lagi tapi dengan dengan aktivitas yang sama tapi berganti udah beda orang ya Allah ya itu ya ini bisa diingatkan empat ini bisa dicegah balik ke nomor satu tadi nasihat iya Ustaz harus dinasihati ditambah ibu tambah doa lagi semoga suami dapat tidak ya ya baik ini treatment yang paling utama walaupun tadi ada masalah keuangan tidak transparan gitu ya ini masalah tambahan karena rentetan maksiat ini saja sih betul karena maksiatnya ini ada ya ujok-unjok ke duit tadi masalahnya bu ya nah berarti kita akar masalahnya dulu selesaikan gitu baik Ustaz jadi Ustaz insya Allah sudah sudah ini dari sayanya juga harus ini ya Ustaz jujur kalau saat-saat ini rasanya masih jengkel gitu gak mau ngomong gak mau udah lah udah biarin gitu yang tadi nasihat yang kedua tadi iya saya banyak-banyak disitu banyaknya itu lebih kuatkan ibu ibu gak banyak mikir orang zolimi tidak ada dendam lagi ya akhirnya semuanya kembali ke diri sendiri gitu baik kayak gitu daripada saya mikirnya saya mau beras dendam sama suami saya iya itu gak akan selesai ibu betul-betul ya Ustaz kalau mikirnya dengan cara yang kedua saya mau doa tapi tujuannya mau untuk perbaiki masalah ini tapi saya koreksi diri saya saja gitu betul pikir orang lain lebih enak itu lebih hibur diri ibu akhirnya kita dosa-dosa Allah ampuni istighfar kita diterima hati jadi tenang hati jadi bersih gitu iya gitu baik ya Ustaz insya Allah sudah mulai ini tenang iya Ustaz Allah sudah mulai ajak tenang kuatkan kuatkan ibadahnya kuatin terus bu iya doa yang utama tadi baik ya Ustaz terima kasih banyak doa itu jangan dilupakan iya musibah itu doa itu fungsinya entah musibah tadi dianggak jadi datang atau musibah tadi itu diangkat ketika datang iya minimal diperingan itu fungsi doa tau diperingan berarti sudah datang tapi berdoa hadapinya lebih mudah daripada Ibu gak berdoa iya salahan kita itu kita doanya gak serius musibah terasa berat terus iya kadang juga berdoa tapi gak yakin gitu ya nah doa gak yakin ini saya kasih nanti saya kirim ke admin ini ada tulisan yang Ibu harus baca baik ada lagi insyaallah sementara itu dulu Alhamdulillah sudah banyak sudah banyak masukan ke ke batin saya insyaallah sudah punya gambaran harus bagaimana insyaallah tampon ini cukup ya saya doakan semoga suami dapat hidayah amin iya terbuka Allah maha hati palingkan hatinya kebaikan bukan kepadat sehat amin mudah-mudahan muslim khatimah amin ya Allah ya terima kasih banyak ustaz terima kasih admin bu part ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati